Saya lihat kalau ada berita tentang Mas Anies, apa nggak baik, kemudian baik-baikin saya. Kalau ada cerita saya nggak baik, baik-baikin Anies. Atau salah satu muncul kemudian digebukin di antara satunya. Pada saat saya ketemu sama Anies, saya bilang, Nies, Awai Dewi ini ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini. Nah, kali ini kita ada bintang tamu yang akan dicecar. Ini sahabat lama saya sesungguhnya. Dulu orangnya gondrong, suka naik gunung. Klubnya namanya Mayestik, klub naik gunungnya. Tapi sekarang dia menjadi orang yang sangat besar. Terutama di Jawa Tengah dan mungkin juga nanti, 2024 di Indonesia. Dia adalah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Refly. Jadi Mas Ganjar, di rubrik ini namanya dicecar. Dicecar itu dialog cerdas secara Refly. Jadi kerja kita selama COVID-19 ini membuat channel YouTube. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas Ganjar ini subscribernya tambah meningkat. Soalnya kemarin yang meningkat itu haters semua. Mudah-mudahan lover sekarang ini. Mas Ganjar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Nah, jadi sobat era sekalian, Mas Ganjar ini teman lama saya. Saya panggilnya Mas. Karena memang beliau senior saya di kampus UGM. Beliau angkatan 87, saya angkatan 89. Ini ada, saya 89 ya. Saya sengaja pakai baju ini untuk mengingatkan kembali. Cuma, seperti kepada Sandi Uno, saya ngasih challenge kepada Mas Ganjar. Mas, mau dipanggil Mas, mau dipanggil Pak, mau dipanggil Bung, atau mau dipanggil Bang. Tidak terlalu penting buat saya. Kalau itu ada harganya semua soalnya. Enggak, buat saya enggak ada. Oh enggak penting ya? Enggak, buat saya terserah. Ah, terserah. Panggil nama, Mas Ganjar juga oke. Terserah. Tapi kalau saya filosofinya begini. Kalau Mas Ganjar, ah itu kayaknya Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau Pak, itu kurang egaliter. Tidak menunjukkan semangat sumpah pemudanya, kan? Saya tahu Mas Ganjar lahir tanggal 28, kan? Lalu kemudian kalau Bang, agak aneh rasanya ya. Ada yang enggak matching gitu. Nah, saya mau panggil Bung Ganjar. Gimana Bung Ganjar? Cocok kan? Oke, terserah aja. Pokoknya kamu suka, kami oke. Soalnya Bung Ganjar itu, kelasnya nasional kalau Bung itu. Jadi kelasnya itu nasional kalau Bung itu. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Karni, Bung Yamin, semuanya Bung ya. Jadi saya panggil Bung Ganjar, Mas ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi biar juga untuk pengisah RH, karena saya biasanya memang memang memanggil tamu kalau dia itu ya kira-kira kurang lebih sama dengan saya usianya. Beda-beda tipis, saya panggil Bung. Kalau panggil Pak Ketuaan. Kalau yang Pak kemarin, Amin Rais, itu baru saya panggil Pak. Bung Ganjar, wah dulu namanya bukan Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Sungkowo ternyata ya. Saya baru baca ya. Jadi Ganjar Sungkowo itu apa? Kesedihan ya, penderitaan ya. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Kenapa gantinya Ganjar Pranowo? Enggak Ganjar Prabowo ya? Karena yang mendapatkan Ganjaran kan Prabowo, jadi menhan. Iya. Iya, saya enggak tahu waktu itu, katanya waktu kecil saya lahir ini susah. Mau lahir, ibu saya. Kalau susah kelihatan, di bukanya masih kelihatan, ibu. Enggak gemuk-gemuk ya? Kayak lagu kaya itu. Iya, betul. Di matamu masih tersimpan, selaksa peristiwa. Betul, betul. Jadi susahnya di situ. Jadi gimana, ibu? Saya mengandung, jatuh dari becak, saya lahir kecil, mau berobat, apa namanya, naik bus terus kecantol kaki saya, berdarah-darah, begitu. Jadi terus sering sakit-sakitan. Orang Jawa begitu, kalau sakit-sakitan katanya ganti nama. Tapi waktu itu, terang saja, kita tidak terlalu demokratis dan orang tua saya tidak menawarkan. Kamu pengen ganti apa? Ganjar Pranowo apa Prabowo? Gitu, enggak ada. Enggak ada waktu itu. Jadi kita, pasti orang tua kasihnya, nama baiklah. Kayak tetangga saya, namanya Entong, ya. Begitu sakit, jadi teguh. Ya, keren. Untung dia sakit. Begitu teguh, sehat badannya, ya kan? Daerah lain minta PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Bahkan sebenarnya ada juga yang minta lockdown. Tapi pilihannya kan cuma PSBB. Tapi Jawa Tengah kok enggak minta apa-apa. Itu kenapa, Bu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara PSBB itu bentuk akhir, produk akhirnya apa sih? Kalau kita bicara produk akhirnya kan work from home. Kantor-kantor mungkin bekerja lebih banyak di rumah. Terus kemudian sekolah di rumah. Dua ini sudah kita laksanakan. Apalagi pengurangan transportasi. Pengurangan transportasi sekarang natural saja, mereka sudah berkurang otomatis. Terus kemudian ya mungkin toko, terus kemudian mal, pasar dikurangi. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian nilai ekonomi yang mesti kita pertimbangkan. Belum lagi kemudian saya menghitung dampak sosial yang kira-kira akan muncul dan kira-kira kemampuan. Kemampuan dari segi seluruh kekuatan yang kita miliki. Adakah di antara seluruh kekuatan ini nanti mampu meng-cover sampai memitigasi risiko paling buruk? Dari situlah kemudian kita bicara hari ini ketika kawan-kawan bicara PSBB, ya saya menerjemahkan sebenarnya PSBB adalah istilah kita. Istilah yang lain sebenarnya ini soft lockdown begitulah. Soft lockdown. Tidak kalau kemudian kita melihat faktanya di beberapa yang melakukan PSBB hanya di tempat-tempat protokol. Sekali lagi, hanya di tempat-tempat protokol saja yang sepi. Tapi kerumunan di sudut-sudut itu masih rame. Nah, saya mulai berpikir hari ini mari kita bicara normal baru saja. Karena disiplin kita rendah, lebih baik normal baru yang itu kemudian sekarang kita dorong, maka kita belum sampai pada level PSBB, tapi kita berikhtiar untuk menuju normal baru saja begitu. Normal baru itu ke apa maksudnya, Bu? Ya, sekarang orang masih ingin berusaha kok. Pak, kalau saya di rumah saya nggak bisa kerja, Pak. Yaudah, kamu kerja saja lagi. Jualan apa kamu? Saya jualan ini, Pak, di mana? Di pasar itu, Pak. Saya pekerja pabre, Pak. Saya di toko, Pak. Saya punya usaha, Pak. Saya pengusaha. Oke, yuk kerja saja. Tapi Anda mau nggak ikut perintah saya? Normal barunya adalah kamu mesti tiap hari keluar rumah pakai masker yang nggak boleh kamu tinggal. Ini wajib. Kamu harus pakai jarak terus dan itu mesti kesadaran pribadi. Dengan tidak menyentuh, dengan kamu mengambil jarak, jarak droplet, begitu, maka insya Allah kamu dengan masker berjarak. Kemana-mana kamu harus membawa di sakumu hand sanitizer. Kalau itu Anda punya, maka sebenarnya Anda sudah relatif aman dan Anda boleh bekerja. Dimanapun Anda berada. Saya sekarang lebih mendorong pada normal baru itu. Sehingga barangkali tidak perlu tutup, gitu kan, mall tidak perlu tutup. Memang problem besarnya adalah belum bisa kita sampai pada disiplin itu. Maka saya membuat surat edaran sebagai ketua gugus tugas agar pasar-pasar diperbaiki, yuk. Jaraknya diatur, yuk. Pabrik-pabrik kalau Anda nggak mau saya tutup, loh. Sekarang Anda lakukan. Patroli menggunakan TNI, Polri, Satpol, PP kita kerjakan agar kita bisa menorong masyarakat untuk berdisiplin. Nah, inilah cara-cara yang kemudian di Semarang Raya sama Solo Raya kita coba jadikan satu modeling agar ini bisa dilaksanakan. Di samping, kayak Kabupaten Banyumas itu punya perda sendiri. Dia bagus dia. Dia tidak PSBB, dia punya perda. Kalau kamu tidak nurut aturan kami, kami dendah. Nah, yang seperti ini kami berikan dari kekuatan-kekuatan daerah di Kabupaten Kota yang memang dia punya kreativitas, punya inovasi, mampu memanage. Sekali lagi, ini yang terakhir ini penting ini. Mampu memanage ini menjadi penting untuk mereka bisa melaksanakan di wilayahnya. Bung, perkembangan, saya agak aneh nanya Bung ini sebenarnya biasa panggil mas ya, tapi nggak apa-apa. Bung, jumlah korban bagaimana di Jawa Tengah sejauh ini? Melandai, menukik, menajam, atau bagaimana? Ya, kemarin sempat naik tinggi, dan kemudian kita coba petakan, dan hari ini ternyata yang naik tinggi itu di daerah-daerah baru. Umpama Kabupaten Purworejo, Kabupaten Brebes, ya, Warno Sobo. Ini tiga ini naiknya tinggi ternyata, teman-teman yang kemarin ikut istimah ulama di Goa, itu ternyata paling banyak. Sehingga Brebes itu hampir semuanya dari sana. Maka sekarang kawan-kawan ini kita minta, ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kemarin ikut ke Goa, tolong, tolong, tolong. Anda sampaikan kepada kami, biar kami cek, kami periksa. Kita nggak marah kok, kita nggak apa-apa, tapi agar kita bisa menjaga bersama-sama, Bapak-Ibu mesti lapor kepada kami. Agar kemudian nanti hubungan erat, hubungan dekat, hubungan sosial Anda bisa kami deteksi. Maka kami membuat satu-satu modeling, di mana inputnya dari Kabupaten Kota, begitu orang diperiksa, kemudian ada rapid test dia reaktif, dari reaktif itu kemudian kita tes swab, terus kemudian dia positif, kita treatment. Nah terus kita tanyain hubungannya dengan siapa saja. Maka dengan input itu kita ternyata sekarang bisa membaca seluruh Jawa Tengah, hubungan-hubungannya itu. Nah dari sini lah. Datanya berapa sekarang di Jawa Tengah yang meninggal, yang kemudian yang terdeteksi gitu? Oke, kalau kita melihat sekarang ya, kalau kita melihat total mulai dari pertama sudah ada 1.035 yang terinfeksi, terus kemudian ini yang dirawat 556, lalu kemudian yang meninggal 83, nah ini menarik, yang sembuh ini 396. Maka kalau kita melihat yang dirawat masih 53,72 persen, kemudian yang meninggal 8,02 persen, dan yang sembuh sekarang 38,26 persen. Jadi peta ini kemudian hammer kita lumayan bisa berhasil untuk memukuli, sehingga pelandaian itu bisa dilakukan. Meskipun tentu kita masih berhati-hati kemungkinan second wave atau kemungkinan terjadinya outbreak karena situasi-situasi yang memang tidak terkendali. Kalau pemerintah Presiden Jokowi mengatakan kita berdamai dengan COVID-19, itu maksudnya apa? Diterjemahkan di Jawa Tengah. Iya, saya setuju. Sebenarnya berdamai itu adalah normal baru itu. Kita tidak pernah tahu. Maka kalau saya, gini Ref, kalau saya sampaikan kepada masyarakat, ibarat hari ini hujan lebat. Saya pakai pengandir gitu. Hari ini hujan lebat, kita punya opportunity tiga. Saya mau kontrak dengan pengusaha, ini deal bisnis. Terus kemudian saya mau ngambil rezeki kita yang ada di luar karena mereka mau bayar utang gitu kan. Yang satu, kami mau pinjem bank umpama. Tiga, ini harus kita kerjakan agar perusahaan atau usaha kita sendiri bisa jalan. Tapi hujannya deres. Pertanyaannya, kita mau berhenti di rumah atau kita mau nekat jalan? Nah, kita menghitung-hitung nih. Kita menghitung-hitung. Kalau kita berdiam diri di rumah, hari ini kesempatan kita akan hilang. Ya, kesempatan kita akan hilang. Maka, kemudian kita mencoba menghitung-hitung. Lihat ramalan cuaca, tanya orang, telepon sana, telepon sini, tempat hujan gak? Wah, hujan deras, tempat waduh malah banjir. Nah, kita mengambil opportunity itu. Nah, sama kemudian kita melihat bahwa kondisi COVID-19 ini tidak akan pernah tahu kapan akan selesai betul-betul bersih. Ya, itu hujannya. Maka akhirnya saya punya pilihan. Nah, kalau kita nunggu terus kita di rumah terus begini, kesempatan kita bisa hilang semuanya. Karena daripada kita hilang, yuk kita sekarang jalan, kita tunggu sedikit hujannya agak reda, kita keluar. Tapi air akan menetes. Maka bagaimana kita memproteksi dirinya, bagaimana begitu ya? Sekarang hujannya udah mulai reda, Bung? Hujannya sekarang mulai cukup reda. Karena dengan kurva yang melanda itu seperti reda. Maka mari kita kemudian keluar, memasuki hujan itu, tapi kita pakai mantel, tapi kita pakai sepatu bud, tapi kita bawa payung, tapi kita naik mobil, agar kemudian kita tidak kecipratan. Nah, sebenarnya itu berdamai. Saya sepakat. Berdamai itu adalah normal baru. Bung, tapi kemarin kita lihat, Bung Ganjar itu mendatangi pemakaman Almarham Didi Kempot ya? Iya. Itu banyak masyarakat yang berkumpul, Bung. Itu nggak bahaya apa itu? Bahaya. Waktu itu. Itu bahaya. Bahaya sekali. Maka saya sampaikan pada Bupati, apa namanya, di Jawa Timur ini. Saya sampaikan, Mas Kanang, ini harus diteriain. Terus kemudian ada polisi yang teriak-teriak di situ. Maka pada saat saya datang dari Semarang ke arah Solo, ternyata jenazah sudah dibawa ke Ngawi, maka saya nusul ke Ngawi, maka begitu saya turun. Orang di sana seperti tidak ada cerita apa-apa. Maka orang mendekat. Ngawi tempat Nurkolis itu, temannya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Dan ternyata di sana orang berkerumun. Eh Pak, ke Ganjar ya ini ya? Pak minta foto, Pak. Nggak, nggak, nggak. Fotonya jarak jauh. Kalau nggak mau nggak usah. Terus kemudian sebelah saya polwan, polwannya teriak-teriak. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Makanya sebenarnya edukasi normal barunya mesti kita ajarkan kepada mereka untuk mau melakukan tindakan-tindakan itu. Soalnya waktu dekat liang lahat itu kan bukan dekat liang lahat. Masyarakat berkerumun di situ. Iya, semua berkerumun. Bahkan sebelumnya. Maka saya hanya membawa dua orang di kiri kanan saya, satu polisi, satu ajudan saya, untuk dia, apa namanya, membatasi gerak agar tidak nempel, agar tidak bersinggungan. Kita semua yang ada di sana pakai masker. Maka saya sampaikan sampai kita teriak berkali-kali di sana. Bung, banyak rakyat Bung Ganjar di Jakarta ini yang terhalang untuk mudik. Itu ada kaos Bung Ganjar kan? Tidak mudik, tetap apa itu? Tetap asik. Tetap asik ya. Tapi kan Bung, banyak sekali pekerja informal di Jakarta. Saya kira mayoritas Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang barangkali sudah kehilangan pekerjaan, kemudian makan saja sudah mulai susah, mungkin ya. Kemudian harus bayar kos pula, tapi dia tidak bisa kumpul dengan keluarga. Apa nggak ada upaya untuk menjemput mereka, Bung? Rapid test, lalu kemudian kerjasama dengan Pemda DKI, sehingga mereka bisa dipulangkan, tapi dengan cara aman. Tapi pilihannya bagaimana, Bung? Ya, PSBP kan membawa konsekuensi itu. Begitu kemudian dia, apa namanya, diberlakukan PSBP, kan keluar nggak boleh, masuk nggak boleh. Kecuali mereka sifatnya khusus. Sehingga ada surat edaran dari gugus tugas itu yang harus ada syarat-syarat mesti dipenuhi. Nah, kita berdebat panjang sekali soal itu. Makasem menginisiasi kontak dengan Gubernur DKI, Mas Anies, kontak dengan Kang Emil, kontak dengan Banten. Kita sampaikan, yuk, kita rame-rame bekerjasama yuk. Kalau cabut di tabek, otomatis antara Jakarta Raya lah ini ya, termasuk sedikit Banten, sedikit Jabar, mereka sudah berada pada satu ekosistem yang sudah terbiasa kan. Suasana Jakartanya itu sudah terasa di sana. Meskipun di tiga provinsi. Nah, sementara setelah mereka diterapkan PSBB, mereka sudah menghitung, kita ratas dengan presiden. Terus kemudian Mensos juga sudah menyiapkan, oke kalau begitu, semua yang ada di sini akan kita bantu. Di sini itu maksudnya Jabodetabek. Terus kemudian setelah selesai, anggaran-anggaran ada. Mari kemudian mereka kita bantu untuk kita kasih sembako umbama. Nah, problemnya adalah kemudian mendaftar. Nah, pada saat mendaftar ini, kantor penghubung atau perwakilan Jawa Tengah yang ada di Jakarta, kita minta untuk bantu dia. Maka saya sempat rapat dengan Zoom, menggunakan Zoom dengan asisten perekonomian DKI. Lalu saya titip, Ibu, saya titip warga Jawa Tengah yang ada di sana. Nah, problem kemudian muncul pada saat pendaftaran. Ada pertanyaan KTP, ada pertanyaan KTP. Pendaftarannya di RW. Nah, ini mulai masalah. Sementara, anak-anak saya yang bekerja di sana, buru-buru, yang kemudian mereka harian, proyeknya... KTP-nya tetap Jawa Tengah. KTP-nya tetap Jawa Tengah. Nah, mereka nggak bisa pulang. Tidur nggak ada tempat. Bahkan tidur di jalan begitu. Nah, yang seperti ini kita rescue langsung. Saya tidak tahu mereka dapat nomor handphone saya dari mana, tapi akhirnya mereka ada, terus saya minta untuk di foto sekitarnya, dan itu betul, ya sudah langsung kita kirimin aja. Saya waktu itu belum menganggarkan. Waktu itu belum menganggarkan. Maka dengan komunikasi itu, akhirnya kita hitung, oke, ada yang didaftar di Jabodetabek, ada yang tidak terdaftar, saya membuat brief melalui medsos saya, melalui YouTube saya, kemudian masuklah, kira-kira masuk sekitar 68 ribu yang terdata lewat backup kami. Terus kemudian ketika kita verifikasi, ada 27.400 sekian. Nah, 27.400 sekian itu akhirnya, insya Allah minggu ini mau kita kirimi bantuan kepada mereka, agar mereka bisa tetap stay di sana. Maka konsepnya begini. Proposal saya adalah, mereka jangan sampai pulang, tapi mereka kita upeni di sana. Istilah saya, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Nah, sekarang dengan pagar tembok, dibuat cek poin-cek poin, ternyata, eh, Anda mau ke mana? Jawa Tengah, Pak. Nggak boleh, balik lagi. Siapa? Balik. Begitu balik, cari jalan tikus. Akhirnya sampai ke kampung juga. Iya, iya, iya. Itu, itu problem. Oke. Tapi yang dimaksud dengan rakyat Jawa Tengah itu, kalau istilahnya rakyat Jawa Tengah, itu Bung Ganjar melihatnya dari sisi KTP saja, atau asal daerah. Kan bisa saja mereka sudah punya KTP DKI, tapi tiap tahun mereka merupakan pemudik begitu. Iya, sebenarnya kalau KTP DKI kan sudah dihitung warga negara DKI, dan pemerintah DKI sudah menganggarkan. Sudah menganggarkan. Maka kemudian saya melihatnya yang masih ber-KTP Jawa Tengah. Karena kemungkinan ini ada potensi rentan dia, untuk tidak bisa di-cover. Kalau yang orang sudah bekerja lama, maaf ya, ekonominya menengah ke atas, nggak usah kita bantu, nggak usah mudik, dia masih hidup kok. Tapi yang buru harian ini memang, saya harus perhatian khusus. Dan ini tidak hanya di Jabodetabek, terakhir kemarin saya live IG, ternyata ada nyangkut dari Sudan, 143 mahasiswa Jawa Tengah yang di Sudan, hari ini juga kerepotan. Maka dalam ratas kemarin saya... Itu Sudan ya, bukan pas Sundan, bukan ya? Iya, ini di Sudan begitu. Jadi makanya kita komunikasi di Hongkong, di manusia. Luar biasa ya. Ada juga orang kuliah di Sudan ya. Iya, ternyata saya tanya, mereka yang dulu mondok-mondok ini, yang mereka di Sudan, di samping di Yaman, di samping di Arab itu, di Mesir, dan sebagainya, ternyata Sudan ini adalah salah satu tempat mereka belajar agama pada saat itu. Iya, memang ada juga yang bagus nih, Sudan ya. Iya, betul. Nah, tapi begini, kita kan mau trivia juga. Ini mau tanya ya. Jadi, Bung Ganjar harus jawab secara jujur, dan harus jawab satu. Jokowi atau Megawati? Megawati. Ah, alasannya. Ini menarik. Loh, kasanya kader partai. Tapi kan gubernur itu secara hirarkis kan, memang tidak langsung dibawa presiden, karena ada otonomi, tapi kan gimana? Ya, enggak. Bisa dielaborasi, lebih lanjut. Iya, karena saya kader partai. Ini orang biasanya enggak suka. Para pengamatan enggak suka. Setiaan ini siapa, Mas Ganjar? Petugas partai. Kalau di RH channel, enggak ada yang enggak suka. Suka semua. Pokoknya jawaban apapun diterima. Yang penting jawabannya jujur. Silahkan. Ya, karena saya kader partai. Ketika saya kader partai, saya sampai pada posisi ini, yang merekomendasi partai, ditugaskan oleh partai, diperjuangkan oleh partai, kemudian saya duduk di sini. Maka kemudian ketika saya ngomong, eh, saya petugas partai. Marah orang. Anda itu apa namanya? Wakilnya rakyat. Anda harus amanah rakyat. Iya, kalau implementasinya, saya rakyat. Tapi ketika berangkat, emang kamu ikut tanggung jawab sama saya? Emang kamu kasih rekomendasi saya? Enggak kan? Prosedur politiknya kan seperti itu. Konstitusinya begitu. Jadi, kita jawabannya begitu. Tapi kenapa enggak Jokowi? Kalau kemudian ada alternatifnya Jokowi, oh iya Jokowi. Jokowi apa? Di dalam pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan, pasti Jokowi. Begitu. Oke, wah itu mantap. Capres atau Cawapres? Enggak. Harus jawab. Enggak boleh. Capres atau Cawapres? Enggak. Ini akan jadi cerita yang tidak menyenangkan. Oh gitu ya. Kalau cari Cawapres itu tidak menarik. Oh, enggak menarik. Ini sudah jadi Bung Yeng. Nanti kadronya keluar. Nanti cebongnya keluar. Ya kan? Nanti kakaknya keluar. Padahal saya mau tanya, kalau misalnya pilihnya Capres, ini kita berandai-andai. Kan jangan serius banget tuh, Bung. Kalau misalnya, ini katakanlah berandai ini. Bung Ganjar sudah ditetapkan sebagai Capres. Tetapi harus memilih Capres dari kalangan artis. Dan harus perempuan. Kira-kira memilih siapa, Bung. Jadi gini. Daripada saya tanya yang serius, lebih baik tanya yang begini. Iya. Gimana, Bung? Nanti dulu, kalau sudah Capres-Cawapres itu, banyak orang yang kemudian bisa persepsi berbeda, menjadi tersinggung, tiba-tiba marah-marah, bisa pagi dibully, ngomong sama refli. Itu bahaya. Oh, bahaya. Tapi kalau tadi, pertanyaan candaan tadi, mau dijawab enggak? Enggak. Ini sudah pasti. Pokoknya untuk yang satu ini, mau dipaksa, mau apa, saya enggak akan jawab. Karena sudah berkali-kali, jangankan enggak usah ditanya. Orang tiba-tiba ada survei nongol aja, kita digebukin, gitu. Kalau begitu, orang lain aja, nilai orang lain. Kira-kira kalau calon kuat siapa, Bung? Calon kuat, saya kira kalau besok, ya orang akan melihat survei aja, kan? Iya, tapi kalau misalnya, kan Bung kan juga sarjana ilmu politik, selain sarjana hukum, kan? Iya. Kira-kira teropongannya seperti apa? Kan teropongannya kan cuma 3-4 tahun ke depan, enggak jauh jauh dari teropongannya. Ya, tergantung. Kalau sekarang kita lihat data yang terakhir, yang hari ini ya masih lah. Masih wajah yang lama. Lama itu artinya lama dipentas politik, ya kan? Masih ada nama-nama lah. Pak Prabowo masih tertinggi, ada Mas Anies, ada Ritwan Kamil. Kalau saya di bawah, itu cuma Anda ikut aja, gitu. Itu yang orang hebat-hebat. Sandi, ya kan? Sandi hebat. Kalau di partai saya, mungkin ada Mbak Puan. Itu yang orang-orang hebat. Mungkin ada dari, apa ya, nama-nama yang lain, Pak Titu, begitu, yang itu yang masuk-masuk bursa lah. Pak Titu siapa? Pak Tito, Tito. Oh, Pak Tito. Saya kira Pak Tito, ya. Oh, ini luar biasa. Bung Ganjar ini merendah betul, ya. Tapi memang ya, Sobat Era sekalian, kalau kita lihat pas kuliah dulu, nggak nyangka memang Bung Ganjar jadi tokoh besar. Soalnya kerjanya naik gunung dan rambutnya gondrong. Sama Jabrik masih komunikasi, Bung? Oh, masih lah. Semua kawan saya tidak ada yang saya lupakan, kecuali pas saya lupa. Tapi insya Allah masih kotak sampai hari ini. Dan itu manusia amin, ya. Iya, iya. Ada juga berita bahwa Bung Ganjar mendukung Gibran, ya, dan kasih pesan rahasia. Itu saya baca di media. Itu pesan rahasianya apa, Bung? Apa itu? Iya, Bung Ganjar memberikan pesan rahasia pada Gibran, Raka Buming. Pesan rahasia? Kenapa saya kasih pesan rahasia? Tadi? Iya, saya baca di media. Enggak, enggak. Nasehat itu, atau gimana? Enggak, enggak. Enggak ada pesan rahasia, enggak ada nasihat yang jelas. Tadi Mas Gibran datang ke rumah, ngasih bantuan, beberapa pengusaha juga ngasih bantuan, bareng-bareng begitu. Kami tiap hari begitu, menerima masyarakat yang membantu untuk COVID ini. Mas Gibran bantu hasmat, dia bantu masker, yang seperti itu tadi disampaikan. Setelah itu, ya kita ngobrol aja. Ngobrol, gimana kabarnya, gitu. Bapak gimana, dan sebagainya. anak-anak keluarga, saya tanya yang Yanetes, begitu. Sebenarnya ngomong gitu, tapi karena bisi-bisi, wartawan kan enggak tahu dari jarak jauh. Mungkin akhirnya, ini pesan rahasia. Enggak ada yang rahasia, kita berhasil saja. Enggak ada yang rahasia, ya? Enggak, enggak. Tapi sudah pasti kan, sudah pasti kan calon tunggal ya, abungnya? Yang di mana? Di Solo kan, sudah pasti calon tunggal, kurang lebih mungkin, ya? Oh, belum, belum. Masih banyak kok berusaha. Belum ada yang menentukan hari ini, dari partai juga belum, dari partai yang lain juga belum. Kurusannya masih ramai. Saya mau tanya soal 2024, tapi sudah dipatahkan oleh Bung Ganjar. Itu harus saya patahkan, karena ternyata, harus dipatahkan. Gini-gini, Ref, karena ternyata itu lebih banyak orang tidak siap untuk berdiskusi secara sehat dan cerdas, ala Refli. Enggak siap. Yang siap adalah kemudian ngomong, ah, kamu kalian ngapa? Terus dibully. Nah, ketika kemuliaan bullying-bullying itu muncul, bukan berarti kita baper dan sebagainya. Kadang-kadang saya melihat hanya gini saja, apa sih untungnya? Ketika kemudian semua out of context, kemudian mereka ngomongnya awur-awuran, dan saya sering kemudian diomongkan sampai kepada keluarga, ada saya punya anak, saya punya istri, sehingga ya lebih banyak mudarat begitu. Kecuali semua bisa fair loh ya. Oh iya. Saya sih sebenarnya mau ngajak fair, ya kan? Semua orang menyebut, kalau kita lihat konstelasi, ya siapa yang pegang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan punya peran yang signifikan. Tapi gini aja, Bung. Boleh lah ngomong politik sedikit ya? Boleh, boleh. Kita ngomong konstelasi politik di luar Bung Ganjar. Ini kan kayaknya angin puting-beliungnya nggak jelas arahnya. Tapi yang jelas, Pak Prabowo sudah masuk pemerintahan. Kan begitu? Ya. Lalu kemudian, bursanya, surveinya masih tinggi ternyata. Bahkan Kodari bikin survei masih nomor satu, kalau saat ini ya. Ada yang kemudian membicarakan, wah ini Prabowo bisa nih kayaknya sama Puan Marani. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada persoalan apa? Tidak apa-apa. Kalau memang orang sudah, apa cita-citanya, sudah mau ke sana, nah buat saya oke saja. Nggak apa-apa. Tinggal kemudian nanti kan, sama siapa yang mendukung, bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita memenangkan, dan sebagainya. Biasa saja buat saya kok. Bung, tapi pernah nggak berpikir, tiba-tiba Bung keluar dari orbit, karena misalnya katakanlah, endorsement itu bukan untuk Bung Ganjar, tapi untuk yang saya sebutkan tadi, tapi tiba-tiba arus lain menjagokan Bung Ganjar? Belum, belum. Belum ada pikiran itu. Belum ada pikiran ya? Sampai, sejak saya mahasiswa, sampai hari ini tetap PDI. Dulu PDI, sekarang keperjuangan, saya masih di jalur itu. Jadi, mungkin agak berbeda ya. Mungkin loh, mungkin. Orang melihat membaca survei, dan sebagainya, seolah-olah sudah akan dia. Di partai saya tidak. Ingat nggak waktu Bung Mega dulu, mau mencalonkan Pak Jokowi, semua masih ramai, semua masih ramai, tiba-tiba seorang Jokowi diambil, dan itu membuat gempar semuanya. Jadi, artinya, kalau kita melihat, saya mau melihat dari orang dalam, sebagai orang PDI perjuangan, yang warnanya merah, kayak bajunya Revli lah, kira-kira begitu kan. Oh ya, merah ini ya. Saya mencoba menghormati konstitusi partai, untuk begitu. Jadi, biasa saja, saya bilang Belanda masih jauh gitu. Kalau, Belanda masih jauh ya. Kalau kami di internal partai itu, terbiasa untuk, udah deh sekarang kita bekerja, bagaimana dekat dengan rakyat, terus kemudian, membuat apa, keputusan-keputusan penting, yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat, meskipun nggak sempurna-sempurna amat, itu aja dilakukan. Kalau kemudian itu, bisa dilihat seleksinya alam, nanti akan muncul sendiri-sendiri. Bung Gajar kan kadang-kadang, sering ditempatkan sebagai, ahli warisnya pemerintahan sekarang. Wajar ya, karena sama-sama PDIP. Tapi di sisa lain, pembelahan masyarakat itu, seperti masih terjadi itu. Luka Pilpres, sudah selesai, dengan Pak Prabowo masuk di pemerintahan. Paling tidak begitu. Sandi Uno juga nggak begitu kenceng-kenceng amat. Tapi kok kesannya Luka Pilkada DKI, kok masih ada? Itu gimana? Iya, betul. Bahkan uncapan kadrun, cebong, kampret, itu masih ada. Sekarang ada kadrun lah sekarang. Kadrun sama apa ya pokoknya. Dan Bung menjadi pusat bullying juga, kalau sudah ngomong begitu. Kadang-kadang sudah, sobat era sekalian, ini teman saya semua, Anies itu teman, satu angkatan, di fakultas ekonomi. Bung Ganjar juga teman satu kuliah, satu fakultas bahkan. Tapi kalau orang bicara tentang head to head ke depan, wah, ini ahli waris cebong itu adalah Ganjar Pranowo, bukan Ganjar Prabowo, atau Ganjar Sungkowo, ahli waris kampret itu adalah Anies Baswedan. Nah gimana, Bung? Dari pada kita ngomong setengah-setengah, kita ngomong aja apa adanya, kan? Gimana, Bung? Iya. Saya kira analisinya tidak keliru-keliru amat, karena memang istilah saya, residu politiknya belum habis betul. Residu politiknya masih. Dan residu politik ini sebenarnya adalah investasi, deposit, yang hari ini ada, untuk di-maintain dan bisa digerakkan. Itu, itu wajar saja. Dan dari DKI memang, DKI itu, apa ya, kalau bahasa saya, proses politik yang bikin sakit perut. Sakit perut itu. Sakit perut terlalu lama, dan divided-nya terjadi, divided society-nya terjadi, terus kemudian pembelan-pembelan seperti itu memang muncul. Ini sengaja dipelihara, atau terjadi secara alamnya, atau bagaimana, Bung? Awalnya, awalnya ada desainnya, terus kemudian ketika ekornya bisa ngikut, jadi dipelihara. Yang saya katakan itu tadi, saya mengatakan itu residu politik pilkada DKI, tapi hari ini itu deposit yang bisa dikelola oleh siapa pun yang akan membutuhkan itu. Karena ini captive ini, market ini captive ya, yang bisa digerakkan dengan isu agama. Maaf aja saya kalau saya belak-belakan. Jadi saya ini aneh, Ahok itu teman dekat saya. Satu komisi, teman berdebat, pernah mau bekelahi sama dia. Iya, komisi dua kan dulu. Iya, 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 itu teman saya. Ahok malah bilang, itu ketua saya itu katanya. Iya, iya. Bung Ganjar kan pimpinan komisi waktu itu. Iya, iya. Jadi saya sangat dekat ya. Terus kemudian, Anies. Loh, saya sama Anies bareng-bareng, KKN juga bareng waktu itu. Saya dekat dan tidak pernah ada masalah, pada saat Anies mau maju. Memang Bung Ganjar bukan tipikal mahasiswa yang contoh yang baik, tapi politikus yang baik. Jangan-jangan nyontoh saya sebagai mahasiswa yang baik itu betul. Jangan diulangi lagi deh. Makanya kenapa saya pengen sekolah lagi dulu. Ambil pasca itu karena itu aja. Jangan jadi kotor. Nah, pada saat kemudian saya ikuti Anies, Anies mau maju presiden. Saat itu ikut konvensi demokrat. Saya lupa ketemunya dikendari atau dipalu saat itu, dan dia kasih buku ke saya, bukunya merah. Terus kemudian, JAR kalau ada waktu baca-baca. Oke nih, setelah baca-baca. Kemudian gagal, tidak jadi maju. Terus kemudian bergabung dengan Jokowi. Kemudian jadi menurut. Kita fine-fine saja. Jadi saya membayangkan gini, Rav. Kalau kemudian Anies itu posisinya tetap jadi menteri, konstelasinya tidak seperti ini. Saya kira Anies akan menjadi cebonger yang kemudian masih digebukin. Pasti. Jadi suasana... Berarti salahnya Pak Jokowi dong yang memberhentikan Anies. Ya, terus kemudian, kemudian Mas Anies maju DKI, terus kemudian dengan kompetisi sama Ahok, dan kemudian dia menjadi pemenangnya, dan inilah kemudian menjadi cerita yang tadi. Deposit ini bisa dipelihara dan sebagainya. Dan akhirnya, ya boleh jadi kemudian gambaran-gambaran itu muncul. Ya, tapi memang begitulah yang terjadi, Bung. Karena sepertinya, ini analisis, boleh ditambah lagi analisisnya. Ya, sepertinya kemudian pihak cebong atau pihak kampret, saya nggak mau menyebut salah satunya ya, memerlukan ikon baru, Bung. Karena ikon yang lama tiba-tiba terserap di pemerintahan, gitu. Yang tadi, Ganjar Prabowo. Tadi Prabowo yang dikasih Ganjar. Iya, iya, iya. Kalau bergabung di pemerintahan, memang konsolasi berubah sangat keras sekali. Sangat dasar sekali. Maka saya memang melihatnya, yang dulu, rombongan follower yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini, tiba-tiba seperti kehilangan induk. Karena kehilangan induk, maka mencarilah tokoh-tokoh baru. Maka kemudian, terjadilah pembelahan-pembelahan yang tadi Reflik katakan itu. Jadi ya, ya proses begitu. Maka kalau saya lihat, kalau ada berita tentang Mas Anis, apa, nggak baik, kemudian baik-baikin saya. Kalau ada cerita saya, nggak baik-baikin Anis. Atau salah satu muncul, kemudian digebukin di antara satunya. Pada saat saya ketemu sama Anis, saya bilang, Nis, Awai Dewi ini ada apa ya? Kok kemudian dari kelompok-kelompok itu ya? Ya mboh, gitu. Aduh kita asik-asik saja. Saya ngobrol sama Mas Anis, ngobrol sama Kang Emil, bahkan sebelum Pilpres, kami pernah bertemu bertiga. Sama-sama kita bertiga mendapatkan penghargaan waktu itu untuk keterbukaan informasi. Dan waktu itu akhirnya setelah kita bertiga, para juaranya ini mendapatkan penghargaan, saya bilang, Nis, Mil, kita ngobrol yuk. Bertiga aja deh. Masa politik panasnya kayak begini, tidak ada yang meredam. Semua seolah-olah membiarkan bara itu membara di mana-mana, api itu membara di mana-mana. Oke yuk ngobrol. Akhirnya kita dari kantor Wapres, lewat jalan Monas, dibuka pintunya, terus kemudian masuk ke kantor Pemda DKI, terus kita ngopi bertiga. Saya hanya, ya kita mau apa? Enggak sih usulan saya, saya hanya mau foto bertiga aja kok. Terus apa kata mereka, mari kita upload. Ternyata uploadnya bagus semua. Loh, ini kan enak begitu. Maka sebelum pilpres, sebelum pilak, waktu itu kita lakukan itu. Sehingga sampai sekarang, kami ini baik-baik dengan mereka-mereka. Kami ngurus para pemuda juga baik-baik dengan mereka. Enggak ada cerita-cerita yang mengerikan seperti... Tapi, Bung, Bung, waktu ada pertemuan gubernur, bupati, wali kota muda ya, kalau tidak salah, ada Bung Ganjar, ada Emil Dardag, ada AHY juga. Di Bogor. Iya, di Bogor. Kenapa Anies nggak diundang? Padahal dekat sekali dia di Jakarta, tinggal naik... Diundang, diundang. Diundang. Oh, diundang dia. Jadi gini, waktu Bima Arya ngontak, Mas Ganjar, kayaknya kita perlu ngobrol, oke. Saya oke. Terus kemudian diundang AHY oke, Kang Emil oke, Emil dua-duanya, Emil Jabaram, Emil Jatim, terus kemudian Mbak Yeni. Waktu itu, konfirmasi di awalnya, Mas Anies datang. Makanya saya bilang, itu akan jadi wajah bagus, ada cerminan bagus, Mas Zul datang dari NDB, jauh-jauh semuanya. Itu akan jadi wajah cerita yang bagus sebenarnya. Maka saya tidak tahu, tapi Mas Kang Bima Arya bicara, Mas Ganjar, sorry ini kayaknya Mas Anies hari ini gak bisa. Oh, gak apa-apa, saya niat baik aja, karena kita mau ngobrol bareng-bareng. Awal ceritanya... Padahal, padahal yang mau ditunggu kan cuma dua orang saja, Ganjar sama Anies gitu. Enggak lah. Enggak, enggak, enggak. Jadi bisa kita bikin Afgan ya. Afgan tuh Anies fans Ganjar. Bisa aja. Jadi, Bung Gajar, ini isu agak nyerempet-nyerempet sedikit ya. Boleh. Soal EKTP. Oke. Yang namanya isu ini kan, tahu sendiri kan, kalau tidak diklarifikasi, kalau tidak dibeberkan, lebih baik, maka itu akan selantai-selantai akan menjadi senjata untuk mengganjal orang ya. Apa saja, yang namanya Republik Media Sosial ini kan, netizen adalah yang maha kuasa. Kan begitu ya? Uang yang maha kuasa, yang kedua baru netizen. Karena netizen juga digerakkan dengan uang ya, para buzzer terutama. Gimana, Bung, klarifikasinya? Karena isunya berseliuran terus-menerus, walaupun Bung sudah berapa kali ya, tapi kan di channel Erhani kan belum pernah. Oke. Saya firm aja soal itu. Maka saya tegak berdiri menghadapi. Awal-awalnya saya agak kaget ketika seorang Nasirudin menyebut, Alhamdulillah Tuhan tidak pernah tidur. Maka menyebut waktu, menyebut tempat semuanya salah. Bahkan pada saat dia menyampaikan seseorang yang memberi saya itu pada tanggal sekian-sekian-sekian, ternyata orang yang memberi itu tinggal jauh hari sebelumnya. Itu satu dulu. Tangan Tuhan. Mungkin arwahnya yang memberi. Kenapa? Mungkin arwahnya yang memberi itu. Mungkin saya tidak tahu. Terus kemudian, saya tidak kenal dengan Nazar, dalam arti kenal dekat tidak, saya hanya tahu dia orang Demokrat, mungkin sekali atau dua kali saja selama di DPR ketemu. Nah terus kemudian berkembang. Pada saat berkembang, hampir semua orang saksi-saksi yang mengatakan saya terima duit, tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Nah suatu ketika, ini saya cerita saja, saya diperiksa sama novel. novel Maswedan. Saat itu yang mereksa, di KPK itu ya bawahannya lah. Kemudian dia tanya begini, Pak Ganjar, Anda terima duit nggak? Nggak. Ini ada berita seperti ini, tidak benar. Lalu saya bilang, Anda mau saya kasih data nggak? Oh, Anda punya. Oh, saya punya datanya. Data apa itu? Hampir semua rapat yang ada di Komisi 2. Anda boleh tracing satu persatu dari dokumennya. Kalau mau dibawa, staff saya membawa laptop. Boleh nggak laptopnya saya bawa ke sini? Akhirnya diizinkan laptopnya dibawa. Data itu yang ngasih saya. Inilah datanya, inilah apa namanya, tahapan-tahapan rapatnya, semua yang ada di Komisi 2, dan sebagian ada di sana. Nah, setelah itu, saya diperiksa, terus kemudian, tiba-tiba novel masuk. Nah, pada saat novel masuk, langsung, ayo Mas Giganjar, apa kabar? Baik-baik Mas, gimana? Oke. Udah Mas Giganjar, nggak usah lama-lama terbuka aja. Anda terima duit nggak? Nggak. Nggak, saya juga baca koran, Anda mengatakan seperti itu, pengen buka-bukaan, yuk kita buka-bukaan, ayo kita buka-bukaan sekarang. Sayangnya, pada saat saya yang ngomong itu, tidak direkam, dan tidak dimasukkan BAP. Pada sebenarnya saya ternyata berhak untuk minta dimasukkan di BAP. Saya menyesal betul. Tapi oke. Akhirnya novel menyampaikan begini, Mas Giganjar, ada orang yang mengatakan, ini tahu soal bagi-bagi duitnya. Fine. Apa yang Anda mau lakukan? Anda siapkan konfrontasi. Konfrontasi juga saya sekarang. Begitu. Saya pikir Nazarit Turef, ternyata yang masuk namanya Miriam Yanni. Langsung duduklah kita di situ, kita berempat. Miriam Yanni itu kan anggota komisi 2 juga ya? Betul. Terus kemudian ada Miriam Yanni, ada saya, ada novel, ada satu, apa namanya, salah satu penyidiknya. Nah, setelah itu kita ngobrol. Novel langsung bilang, Bu Yanni, Pak Ganjar sudah menyampaikan semuanya. Sekarang Anda belak-belakan saja. Pak Ganjar minta belak-belakan. Bu Yanni kasih duit berapa pada Pak Ganjar? Begitu. Setelah itu dia cerita, saya nggak pernah kasih sama Pak Ganjar. Pak Novel, saya nggak pernah kasih. Lihat wajah saya ini, saya bohong apa enggak? Langsung bilang, Mbak Yanni, udah aja, udah. Anda cerita aja, Anda kasih saya berapa, kapan, di mana, biar kita tahu. Biar kita tahu. Terus kemudian disampaikan, saya nggak pernah kasih Pak Ganjar, saya nggak pernah kasih. Nah, selesailah cerita itu. Kemudian saya berkali-kali dipanggil, dan kemudian, ya tidak ada cerita yang siapa bisa membuktikan bahwa orang ngasih saya. Nah, selesailah awal-awal ini. Waktu saya menunggu Bapak saya, almarhum waktu itu, masih di rumah sakit Sarjito, entah kenapa tiba-tiba ada orang yang mengirimkan fotokopian. Nah, fotokopian ini isinya BAP-nya Miriam Yanni. Entah dari siapa, saya nggak tahu ini. Pokoknya ada orang baik aja mungkin ngasih. Saya baca di empat BAP-nya. Terus kemudian dikasih, di situ cerita-ceritanya. Maka saya rekam semuanya di handphone saya. Maka kalau orang tertutup, biasa suruh baca. Coba baca ini. Kalau Anda nuduh saya, Anda baca. Ternyata di situ ditulis. Pembagiannya sekian, dibagikan pada ini, sekian dibagikan pada ini, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Jadi saya nggak tahu pembagian itu. Yang menarik, Ref, yang menarik, setiap masuk nama saya, selalu ada, dikembalikan kepada saya, dan diserahkan kepada seseorang. Begitulah kondisi sampai pemberian sekian kali itu. Hanya nama saya yang bertuliskan, dikembalikan kepada saya, saya serahkan pada si X. Saya nggak akan buka itu. Oke? Nah, saya kemudian sampaikan, ya nggak fair juga ya, gitu. Dan ini sebenarnya pernah ada media yang memuat. Tapi nggak laku pada soal itu. Jadi saya kemudian menyampaikan, ya sudah lah, selalu ada jalan, selalu ada petunjuk soal ini. Kalau di RAH Channel ini, nggak akan dipotong apa-apa. Apa adanya aja. Udah lah. Itu bagian bagaimana, kalau orang mau memfitnah orang, tapi membuat cerita, dia harus membuat cerita baru, agar bisa lengkap. Nampak-nampaknya nggak terlalu bisa lengkap. Saya klarifikasi, Bung ya. Ya. Bung Ganjar tidak pernah menerima, atau pernah menerima tapi dikembalikan? Tidak pernah menerima. Oke. Cerita itu mungkin menjadi versinya dia. Menjadi versinya dia. Karena memang saya mengaku di persidangan, apakah Pak Kenjar pernah mendapatkan tawaran? Pernah. Dari siapa? Dari almarhumah Bumustokowe ini. Bagaimana dia memberikan kasih uang? Dia hanya cerita, D, ini jatahmu. Jatah apa? Ya weh, pokok ini jatahmu. Itu ada di berita, dan Anda boleh berusing. Itu pengakuan saya di persidangan. Lalu kemudian Anda terima. Oh, saya tidak terima. Terus saya bilang, Weh, PNY. Saya bilang gitu. Weh, PNY. Artinya saya tidak menyentuh, dan saya tidak mau. Karena sejak dari awal kami, sudah pada posisi, saya tidak akan menyentuh yang begituan. Oke. PNY itu artinya, yaudah, ambil aja. Gitu ya? Iya, ambil aja. Buang saya tidak tahu itu sumber apa, berapa duitnya, dan sebagainya. Daripada kemudian kita, ada persoalan, dan saya sudah mengingatkan semuanya. Yang begitu-begitu, itu sudah lah. Itu hanya menunggu waktu. Nah, itu duitnya, apakah duit dari IKTP, apakah dari yang lain, saya tidak pernah tahu soal itu. Oke. Bung, kalau mereka yang saya sebut sokol, mungkin oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, saya selalu tanya, apa yang bagusnya? Biasanya. Nah, kalau saya dibalik, saya balik ke Bung Ganjar. Kalau kita kan harus, sebagai manusia yang objektif, kan kita selalu melihat bahwa, sesuatu itu pasti ada kurang dan lebihnya. Menurut Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, sudah berlangsung satu periode, dan kemudian enam bulan periode kedua ini, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Saya tidak mau yang lebihnya, Bung. Enggak, masih banyak yang kurang. Tidak ada yang ideal. Mari kita lihat sejarah presiden, dimanapun di dunia ini, oke kita ambil yang di Indonesia. Selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan. Masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu. Pak Ganjar, kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya gagal. Saya gagal saya. Maka kalau kita bicara soal itu, dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang, waduh, ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum, belum. Ini cerita seperti itu. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana? Mana? Di tempat saya belum. Sehingga pengetahuan seseorang pun, seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya, saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya, bupati sampai desa bertanggung jawab pada wilayahnya. Tapi ketika ini belum selesai, maka ini akan menjadi catatan seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau kita cerita infrastruktur. Kalau kemudian kita cerita investasi, banyak kemudian. Ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif. Masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita... Dari asing dan aseng katanya. Iya. Sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita musti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita ngomentari seperti ini, setempatnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Nah, masih banyak sebenarnya pekerjaan yang memang belum selesai. Jadi kalau saya membuat cerita ini, enggak apa-apa. Saya kalau ngomong sama Pak Jokowi juga terbuka kok. Pak Jokowi menerima dengan baik. Pak Gup, apalagi yang mesti dikerjakan. Maka kemarin, saya terharu terlalu, enggak apapun karena saya juga bisa berkomunikasi gampang. Pak Gup, gimana penanganan COVID di Jawa Tengah? Ya Pak, kami belum mengajukan PSBB karena kami mengambil langkah-langkah ini, 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 caranya begini. Terus kita balik, kalau biasanya top down, kami bottom up, Pak. Kami buat jogotongo, menjaga tetangga sebagai kekuatan yang ada di level desa, Pak. Berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Oh, bagus dong itu. Iya, tapi kami lagi coba, Pak. Belum bagus sih, Pak. Lagi coba kok gitu. Tapi kekuatan ini kita dorong. Oh, iya, iya, iya. Kalau gitu Pak Gu butuh bantuan apa? Biar kita bantu. Maturnuun, Pak. Sementara ini belum. Kemudian saya ceritakan waktu dengan detik, kemudian diangkat, wah ganjar, dikasih bantuan. Bukan, bukan saya, bukan PD, bukan sombong, enggak. Agar kita berikhtiar. Sehingga tidak semua menjadi sentralitis. Kan kita sudah bicara, semua desentralisasi. Saya kan, saya ini pernah menjawab desentralisasi, kan? Masa kemudian semua minta-minta? Kita kerjain dulu, dong. Kita potongin anggaran kita. Kita bertanggung jawab pada masyarakat kita. Kita kemudian berkreasi, berinovasi di daerah. Nah, itu biasanya saya sampaikan, dan Pak Jokowi menerima kritiknya, oke, banyak sekali. Waktu ini BPJS naik lagi. Iya, kan? Saya komunikasi dengan istana. Hari-hari seperti ini agak berat. Jangan dinaikkan dulu. Tapi ternyata ini legal policy, karena BPJS-nya memang bermasalah. BPJS kesehatannya memang bermasalah. Makanya ini keputusan sulit dan tidak populer. Tapi diambil juga begitu. Mungkin publik melihat ini sebagai kekurangan, teman-teman Eropa tadi ngontak saya, Mas Ganjar ini apa lagi? Saya tidak tahu. Tapi ketidakpopulerannya ini betul-betul. Teman-teman Eropa dari Eropa? Yang tinggal di Eropa? Yang tinggal di Eropa. Saya komunikasi dengan mereka aktif. Ini aktif sekali. Karena kita pernah bertemu seluruh Eropa. Waktu itu saya diminta bicara di sana, terus kemudian ngobrol-ngobrol dari orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, mereka bicara ini apa lagi, Mas beritanya? Oh iya. Setelah saya pelajari, ternyata dari menimbang mengingatnya, karena posisi keuangan dari BPJS memang sulit. Yang kedua kemudian, bukan yang kelas 3-nya, yang kelas 1-2-nya yang kemudian dinaikkan, terus kemudian yang kelas 3-nya ini nanti ada beban yang diberikan kepada perusahaan. Dan Pemda kemudian diminta juga untuk melakukan tindakan dorongan. Dulu proposal saya, saya sampaikan, Bapak, ini berat Pak. Libatkan saja daerah. Daerah minta dibuatkan lagi yang namanya jam keseda lagi saja, Pak. Enggak apa-apa. Daripada kemudian BPJS keberatan seperti ini, contoh saja. Itu dulu kritiknya kita berikan terbuka. Dan begitu ada keputusan MK, saya sampaikan. Pak Ganjara. Keputusan MA. MA, sorry. Keputusan MA mengatakan menganulir itu, terus kemudian saya buat statement. Statement saya lumayan. Buat saya biasa saja. Mungkin ada yang membaca keras. Wah, pasti masyarakat senang dengan keputusan ini. Sehingga staff istana ada yang telpon saya. Mas Ganjara, ini maksud pendapat Anda apa? Oh iya, masyarakat senang kalau nggak jadi naik kok gitu. Tapi kan ini legal policy. Ini legal policy, mas. Kondisinya sulit. Loh, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian, oke, kalau kemudian memang itu menjadi legal policy dan diuji secara konstitusi seperti ini posisinya, ya kita harus terima kondisi itu. Itu saya sampaikan secara terbuka. Jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa. Dikritik-kritik aja. Beliau itu terima kok kritik-kritik. Saya juga merasa begitu, Bung ya. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti-kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzer-nya masing-masing. Ini kan follower-follower ya kan. Ini follower-follower itu, follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang diehard, dia loyalis abis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerahkan apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu, pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower, yang kalau kemudian salah saya digebukin orang, follower saya ambil, wajar saja kan. Ya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu. Oh, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencer-nya itu mungkin ya, mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja. Bung, kayaknya sudah ada sign, mau selesai nih kayaknya. Ya, betul. Tadi sudah bunyi. Tapi begini, pertanyaan terakhir ya. Dua-dua, dua terakhir. Bung Ganjar, ini periode kedua. Bukan tidak mungkin di tengah jalan, karena kondisi situasi yang sulit pemerintahan Jokowi, Bung ditarik ke istana sebagai salah seorang menteri. Karena kita tahu bahwa resabel belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi resabel. Bung, gimana Bung? Kalau seandainya tugas itu datang? Ya, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, bahkan sejak kabinet mau dibentuk. Karena nama saya juga sudah beri dan di publik. Padahal di dalamnya saya tahu. Saya sudah pada posisi begini, saya tentu pendukung Pak Jokowi. Udah pasti. Kami satu partai, kami pendukung. Dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang, yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Oke ya. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Maka keputusan di level kementerian ini harus implementasi. Harus sampai dieksekusi di tingkat bawah. Siapa yang mau mengeksekusi? Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh. Dan saya adalah kakinya. Saya adalah kakinya. Maka kalau ada tawaran itu, saya sampaikan lebih baik kasih orang, karena Bapak butuh orang yang ada di bawah, dan orang itu harus seperti saya. Saya berani membranding diri. Harus seperti saya, yang berani berargumen, berani berinovasi, berani bertukar pikiran dengan presidennya, berani angkat telepon setiap saat, dan kami tidak pernah canggung untuk diskusi dengan menteri-menterinya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka pilihannya, saya tetap harus di daerah. Nggak usah. Karena yang ingin jadi menteri itu, buahnya-nya minta ampun. Dari koalisi banyaknya banyak. Tapi yang menjadi gubernur, nggak bisa, Anda harus nunggu lima tahun, dan harus pemilu, kan? Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah, setelah kabinet terbentuk, Bung melihat, apakah Pak Jokowi dibantu oleh orang-orang yang Anda pikirkan? Tidak semua. Seperti yang Anda pikirkan? Tidak semua. Persentasenya, Bung? Persentasenya mungkin ya 60 persen lah, masih membantu. 40 persen main kemana-mana? Ya, kami tahu kan, saya orang partai, maka mengerti bagaimana ritmenya, maka kenapa kemudian selalu berkomunikasi, dan ini cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Terus terang, Omega itu kemudian sekarang menjadi, apa namanya, meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini, kalau ada sesuatu, akhirnya ini bagaimana baiknya. Ini saya buka aja di sini. Ini tidak pernah banyak didengarkan oleh orang. Sampai Bumeka ngomong, jar-jar gitu. Semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah, Bung, Ibu paling senior kok gitu. Ibu yang bisa memberikan pejangan itu. Itu pasti begitu. Maka kalau Anda lihat di cover-cover media, awal-awal itu banyak orang mendatangi dan sebagainya, itu fakta realitas politiknya seperti itu. Suka tidak suka. Tapi Bung, ada satu hal, dua terakhir ini ya, soal koordinasi kementerian, koordinasi pembantu-pembantu Presiden Jokowi. 5,6 triliun proyek yang saat ini hot, dimasalahkan, belajar online itu. Ada yang mengatakan perampokan. Leading sektornya kementerian perekonomian. Kok orang mengatakan, ini online begini aja 5,6 triliun, dan kenapa harus kementerian perekonomian? Kenapa tidak kementerian ketenaga kerjaan? Memang kita tahu lain partai, tapi masalahnya adalah di mana sih berdirinya Presiden Jokowi dalam soal seperti ini? Apakah dia lebih dekat ke Erlangga, tapi tidak mau dekat ke PKB, atau bagaimana? Dan satu lagi, politisi PDIP, Arteria Dahlan, itu mulai mengkritik soal ini. Silahkan, Bu. Kalau kami biasa, saya jawab yang kedua dulu, kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan, saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan, kalian kalau gebukin, itu nggak benar begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Sejak zaman kita masih PDI, belum perjuangan. Kemudian peristiwa 27 Juli, kita itu terbiasa melawan. Saya sampai bilang sama kawan-kawan, kita harus belajar memerintah. Tidak selalu oposisi. Jangan kita memerintah rasa oposisi. Kadang-kadang kita juga digebukin juga. Maka kita harus punya defense mechanism yang cerdas. Yang kemudian komunikasi politiknya baik. Jadi saya juga ngertik kadang-kadang, eh kalian kenapa ngertik? Kritik kalian kenapa seperti itu terbuka? Kadang-kadang antara ini mengkritik, disiapkan secara sistematis dan terukur, dan itu kemudian omongan individu yang kemudian tidak terkontrol, kadang-kadang bedanya menjadi nggak jelas. Maka saya sampaikan, eh kita berkuasa hari ini. Kita yang siap digebukin. Maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik, yang bisa menjelaskan. Bahwa itu kemudian kadang-kadang tidak populis, ambillah risiko itu. Nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang di antara kawan-kawan, kalau otokritik kami masih banyak seperti itu. Dan saya di daerah mengalami. Saya mengalami. Mau masuk periode kedua, saya digebukin nggak bisa-bisa, justru oleh partai saya sendiri. Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini, maka buat saya itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik. Tapi saya fine-fine aja. Jadi, kalau kita melihat, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan tuduhan korupsi dan sebagainya? Oh, pereksa saja. Pereksa saja, teliti saja. Nggak apa-apa soal seperti itu. Sehingga sebenarnya, kalau Presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, Menteri Teknis-nya siapa yang bekerja, mustinya loh ya, mustinya. Mereka berinisiatif. Take cover. Saya menteri, saya pembantunya, saya yang harus bekerja. Presiden nggak boleh. Presiden digebungin saya yang paling depan. Karena ini tugas saya. Begitu mustinya. Maka ketika kemudian ini liar, saya juga tidak mengerti. Oh, oh. Kenapa begini ya? Gitu. Terakhir, Bung. Peluang, Bung Ganjar kan kalau presidential threshold itu dihilangkan. Banyak orang mengatakan, presidential threshold ini kan menghambat kepemimpinan. Saya bahkan pernah Anis, Ganjar, Ridwan, Kamil, Hoviva. Itu tinggal masa lalu saja kalau seandainya keran ini tidak dibuka. Pendapat, Bung Ganjar? Nggak, saya masih harus ada threshold kok. Kecuali memang kita sudah tidak bisa lagi, maaf, kecuali kita sudah bisa betul-betul memilih. Memilih, memilah, dan menimbang siapa calon terbaik. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau tidak, ini bebas. Semua itu maju dan semua pasarnya menjadi nggak karu-karuan. Maka kalau mau demokrasi kan partai politik. Partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Hari ini partai politiknya belum baik? Iya. Hari ini ada tuduhan partai politiknya, wah itu korup, oke kita perbaiki. Tapi ada nggak demokrasi tanpa partai politik? Tapi di garis bawahnya begini, Bung. Threshold-nya hilang, tapi hanya partai politik peserta pemilu yang bisa mencalonkan. Jadi paling cuma berapa maksima? 10, 12? Dan itu pun kan secara teoritis nggak mungkin juga maju semua. Mungkin tetap ada yang berkoalisi. Gimana, Bung? Tetap sih kalau saya perlu masih ada threshold, agar kemudian orang didorong, yang mau berpolitik berpartailah. Jangan kemudian tidak berpartai, ngomongnya politik, tapi tidak pernah mau merasakan bagaimana sulitnya kemudian membangun politik itu secara kelembagaan. There are no democracy without political partai. Nggak ada. Maka kemudian kita mesti belajar, mau pakai sejarah Amerika boleh, mau pakai sejarah Eropa boleh, mau kita membangun sendiri boleh. Dan saya kira banyak sejarah di Republik ini, awal-awal para pejuang itu juga mendirikan partai, kan? Agar kemudian partai ini menjadi baik. Isilah partai ini dengan orang-orang hebat. Saya membayangkan tiba-tiba Refli masuk partai A atau partai B. Terus kemudian di situ kita mewarnai, dan suatu ketika akan terjadi sebuah proses alamiah di dalamnya, yang kemudian pada kemudian hari, sumber recruitment cadre itu betul-betul terjadi di partai, dan kemudian kepemimpinan di partai diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan kemudian demokrasinya akan lebih baik. Saya meyakini yang itu. Kenapa enggak diberikan pembatasan bahwa misalnya syaratnya adalah anggota partai politik, let's say misalnya 2 tahun, 3 tahun terakhir, kan mudah saja. Kalau memang sumber recruitmentnya partai politik, Bung. Ya, semuanya bisa lah. Semuanya bisa, tapi untuk hari ini mau eksersis kayak apa aja, tinggal bagaimana membangun konsensus bersama dengan sistem kepartean, sistem parlemen yang mau kita bangun, sistem pemerintahan yang kita bangun, yang itu dulus kita berdebaca cukup panjang sekali memang. Terakhir, Bung. Terakhirnya udah 4 kali. Ini terakhir benar. Ada kleptokrasi di seputar istana. Pak Jokowi banyak dikelilingi orang-orang yang punya kepentingan. Termasuk RU Tambang ini, di mana penambang-penambang besar itu yang juga saudaranya yang menjadi menteri itu berkepentingan untuk dilanjutkannya izin tanpa bersusah-susah payah lagi mengembalikan izin itu kepada negara. Dan orang mengatakan, Jokowi orang baik, tapi banyak maling di sekitar dirinya. Pendapat Bung Ganjar? Saya tidak punya data detail ya, apalagi dengan istilah kleptokrasinya itu. Itu memang cynical yang menarik untuk dibicarakan setidaknya sentilan, tonjokan, pukulan untuk mereka yang berkuasa. Buat saya sehat-sehat saja itu menjadi gimnastik politik untuk mereka bisa mengerti apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau menurut saya, ya sudah. Kalau memang kemudian ada seperti itu, kasih saja ceritanya dibuka. Kemudian benar nggak terjadi seperti itu, agar edukasinya juga baik. Daripada kemudian orang berteriak, menggonggong dengan sangat keras sekali, tapi kemudian tidak ada yang bisa menyampaikan kepada publik ini loh, yang terjadi seperti ini. Dan kemudian ini benar apa nggak. Sehingga hari ini cerita itu disebar kemana-mana, sehingga orang akan bisa punya persepsi berbeda-beda. Tidak ada kesempurnaannya. Kritiklah yang sebaik-baiknya, terus kemudian edukasi mereka dengan data dan literasi yang baik kan begitu. Oke, termasuk juga dari istana harus memberikan data dan literasi yang baik juga, Bung ya? Iya, setidaknya kita mesti check and balance kan, bukan hanya membalance dok. Harus saling kontrol kan, bukan hanya mengontrol, jangan satu diam. Saling mengontrol gitu ya. Itu untuk kesehatan demokrasi kan begitu. Iya, maksudnya jangan dilaporkan ke polisi gitu. Iya, kamu nggak usah takut kalau sudah gitu. Nggak apa-apa. Itu saya ngomong yang lain, kalau saya kan orang hukum, tahu caranya untuk tidak dilaporkan gitu kan. Iya, iya. Pokoknya kalau kamu ibadah. Bagaimana mengkritik tentang justifikasi ya kan. Iya, iya, iya. Oleh yang hebat itu kan Bung Ganjar Perlok. Nggak, nggak, kita nggak. Biasa saja. The end of the discussion. Terima kasih Mas Ganjar, saya balik lagi Mas. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan sehat keluarga. Salam buat keluarga. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin. Dan puasanya juga lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, sobat diarah sekalian. Itulah tadi. Dicecar. Dicecar dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat, Presiden 2024. Walaupun tadi tidak mau menyebut namanya. Tapi, yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini, Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar, di Uber juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa, subscribe, like, comment, and share. Cia!